Indonesia kebangsaan, bangsa-bangsa hari Mari kita bersatu, Indonesia bersatu Terima kasih 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam Bapak Ibu sekalian mohon berkenan menyesuaikan sesuai dengan keyakinannya masing-masing Sebelum memulai acara ini Marilah kita tundukkan kepala hati dan jiwa kita kepada Tuhan Sekalian Allah untuk memohon keridoannya atas apa yang akan kita lakukan disini Bismillahirrahmanirrahim A'udzubillahiminasyaitonirajim Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afini amahu ya'wayukafi masjidah Ya Rabbana lakalhamdu kama yambakilil jalali wa'ajikal karimi wa'adhimi sultanik Ya Allah ya Tuhan kami segala puji untukmu pemelihara alam semesta Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang kau limpahkan kepada kami Segala puji keakuanmu Segala puji atas kemuliaanmu dan kekuasaanmu Allahumma salih wa salim ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sabihi ajma'in Ashadu ala ilaha ilawa wa ashadu anna muhammada rasulullah Ya malikul ya kudus kami akungkan namamu Karena engkau lah Tuhan kami dan kepadamulah kami bersujud Hanya kepadamulah kami bersyukur dan kepadamulah kami memanjatkan doa Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiratmu atas segala rahmat dan karuniamu Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim Jadikanlah acara seminar ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat Yang membuahkan hasil yang bermanfaat bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat dan negara kami Nah ya Allah lancarkan acara kami, berkahilah, penuhilah pertemuan ini Dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti Ya Tuhanku, ya lapanganlah dadaku dan lancarkanlah lidahku serta mudahkanlah urusanku Ya Allah ya Tuhan kami, limpahkan kepada kami kebahagiaan di dunia dan akhirat Dan hindarkanlah kami dari azab abin ragamu Wa salamu ala muhammadinin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Amin, amin ya Rabbil alamin Terima kasih kepada Bapak Doktor Fitriyanta sudah menampilkan Doa kepada kita semua, semoga kegiatan kita nanti bisa berjalan dengan lancar Mulai dari awal hingga akhir nanti Dan untuk acara selanjutnya adalah sambutan langsung oleh CEO dan founder dari New York Lemons Kita sambut Miss Corrine Oke Halo Miss Corrine Hi How are you Very good, thank you I love that it's nice to meet you on webinar Ket no cancer early in Palangka region Dan insya Allah I will We will Please give a short speech to Adrian If please a short speech to Adrian About your lemons Please Pick two agents please Okay Okay Jumitil, should I start presenting now? Yes, please Okay Hello everyone It's such a pleasure to be here today I'm Corinne Beaumont The CEO of the Know Your Lemons Foundation And the designer behind the campaign So our mission is to improve early detection for breast cancer worldwide Through creative and empowering education Jadi tujuan kami adalah mengajak para wanita untuk bisa melakukan deteksi dini kanker payudara Sehingga mereka mampu melakukan sendiri atau berdaya untuk melakukannya Our vision is a world where women and men feel empowered with knowledge and confidence to report breast changes and participate when screening is available These two actions will improve breast health and reduce deaths from the disease We make information beautiful and accessible to a wide and diverse audience We overcome the barriers of tabu, fear, and literacy that have held breast cancer awareness back for decades We are friendly, accessible, and inclusive Kami menyediakan informasi ini dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh audiens Sehingga ini bisa menyingkirkan perasaan tabu Sehingga membuat mereka mampu untuk melakukan pemerisaan ini Kemudian juga nanti untuk melakukan screening This is why early detection for breast cancer is so important These are the five-year survival rates for breast cancer according to which stage the breast cancer is found in As you can see, stage one has the highest survival rate because it is found very early Our goal is to help more women get diagnosed in stage one and two Our organization is trying to change this global problem of women finding breast cancer very late These are the 12 symptoms of breast cancer Sorry, Corinne, I didn't see your slide is moving Oh, it says sharing is paused Okay, it's work now Yes, did it? Did you get to see this one? Okay Yes Okay Yeah, so these are the 12 signs and symptoms of breast cancer Inilah 12 tanda daripada kanker payudara Kami menggunakan lemon sebagai model sehingga ini bisa menanggulangi masalah tabu yang mungkin muncul And the yellow fruit is very friendly And lemon yang berwarna kuning ini sesuatu yang sangat mudah untuk dimengerti This is the most important part of our campaign Ini adalah bagian terpenting daripada kampanye kami Because we can educate someone about symptoms in just 60 seconds Jadi kami bisa mengajarkan gejala kanker payudara hanya dalam waktu 60 detik And because most of what we communicate is shown through the pictures Karena apa yang kami komunikasikan ini banyak ditampilkan dalam bentuk gambar It means the person doesn't have to have a high literacy level in order to understand it Itulah sebabnya untuk bisa mengerti ini tidak memerlukan pendidikan tinggi So here are some other images that we use to teach about breasts Nah ini adalah beberapa gambar kami gunakan untuk mengajarkan tentang payudara This one explains breast anatomy Gambar ini menjelaskan anatomi dari payudara And that it is common for different lumps to be inside the breast Some are normal and some are not Jadi kemungkinan ada beberapa benjolan di dalam payudara Sebagian ada yang normal dan sebagian ada yang tidak normal So for example, lymph nodes can feel like soft or cooked beans Nah seperti misalnya kelenjar getah bening itu bisa dirasakan seperti kacang polong Milk lobes can feel smaller like soft or cooked peas Maaf tadi agak salah ya Jadi apa Kelenjar getah bening itu dirasakan seperti kacang polong Kelenjar getah bening itu bisa dirasakan seperti kacang yang lunak Okay next But if something feels hard like a lemon seed Tapi ada yang dirasakan keras seperti biji lemon And usually immovable Biasanya dia tidak dapat digerakkan This is a lump that should be reported to the doctor Nah ini adalah benjolan yang harus dilaporkan ke dokter Seeing this image can help women understand what is inside their breasts So that way when they do a self-exam They have a better understanding of what they are feeling Nah dengan melihat gambar ini Wanita bisa membayangkan ya Apa yang akan dia rasakan ketika dia melakukan pemeriksaan payudara sendiri We also talk about different options for investigating symptoms Nah kami juga nanti akan membicarakan berbagai tahap dalam melakukan penyelidikan terhadap gejala-gejala daripada kanker payudara Not every location will have all of these tools Tidak semua lokasi akan bisa menyediakan sarana-sarana ini So we make adjustments for what is available where the patient lives Jadi biasanya kami akan melakukan penyesuaian Ya terhadap apa yang diperlukan oleh pasien Showing it in this way helps the woman understand what testing she should be offered Dengan memperlihatkan gambar ini Kita menunjukkan pemeriksaan apa saja yang bisa dilakukan oleh wanita ketika dia memiliki gejala kanker payudara A common problem we hear from patients who are diagnosed Is that sometimes they will bring a symptom to the attention of a doctor Jadi kadang-kadang masalah yang kami hadapi pada pasien yang menderita kanker payudara itu adalah untuk mendapatkan perhatian ya ketika pasien itu melaporkan gejalanya But the doctor tells them not to worry and sends them home instead of referring for a test Kadang-kadang dokter tidak bisa mengatakan itulah kanker payudara Akhirnya dia tidak dirujuk untuk mendapatkan pemeriksaan By helping women understand the symptoms and how to fill their breast Dengan mengajarkan wanita ya tentang gejala-gejala kanker payudara dan melakukan pemeriksaan payudara sendiri And what testing options are available when they have a concern Dan mengajarkan kepada wanita sarana-sarana apa saja yang tersedia apabila dia khawatir It gives the patient confidence to advocate for testing when it's needed Nah hal ini memberikan rasa percaya diri kepada wanita untuk meminta pemeriksaan yang dia butuhkan kepada dokter This is incredibly important Ini sangat penting If we can educate patients and physicians, we will make a huge difference in early detection Kalau kita bisa melakukan pendidikan seperti ini kepada pasien dan kepada para dokter Ya kita akan membuat sebuah terobosan yang sangat luar biasa We hope to get 1,000 jumatils in Indonesia Kami berharap untuk bisa mencetak seribu orang seperti Pak Jumatil ini di Indonesia So we ask people to know your lemons Kami ngajak para wanita untuk bisa mengenali payudara anda Karena hal ini akan bisa menyelamatkan jiwa anda Karena hal ini akan bisa menyelamatkan jiwa anda Men dan wanita Karena kadang-kadang wanita bisa menikmati simptom sebelum wanita melakukan Dan juga mungkin untuk wanita mendapatkan kanker tersebut Meskipun itu jarang terjadi Ini gambar-gambar yang kami sediakan untuk sosial media Terima kasih kepada Jumatil Nah ini menunjukkan gambar atau lokasi Dimana pemeriksaan payudara sendiri itu harus dilakukan Mulai dari ketiak sampai ke tulang selangka Gambar berikutnya juga menunjukkan tentang pentingnya melakukan pemeriksaan payudara sendiri Jumatil, do you want to just read that? Nah jadi penelitian kami di Netherlands Yang menemukan bahwa Orang-orang yang melihat kampanye kami Itu memiliki 39% Lebih sedikit wanita yang dia diagnosis dengan stadium 4 Dibandingkan dengan pasien yang tidak pernah melihat kampanye kami This is initial results that show a correlation But we are going to do further study to see if this is a causation Nah jadi ini adalah penelitian awal Yang menunjukkan manfaat daripada kampanye yang kami lakukan Tapi kami akan melakukan penelitian sebab akibat Tentang masalah ini In places like Nigeria where half of women are diagnosed at stage 4 We also did a study We also did a study Dan juga mengubah gambar dari wanitanya We used this Know Your Lemons campaign in Lagos, Nigeria Kami menggunakan kampanye ini di Lagos, Nigeria And this is what we discovered Dan ini yang kami temukan We surveyed over 1,000 women who came to screening and education sessions Jadi kami melakukan screening terhadap seribu wanita yang datang ke sesi screening And we gave them a survey to understand what their response was to the campaign Dan kami berikan survey kepada mereka tentang respon mereka terhadap kampanye ini 96% said that they felt more confident to recognize the sign of breast cancer Jadi 95% dari mereka merasa yakin bisa mengenali tanda-tanda kanker payudara 98% said that they would go to a doctor if they saw a symptom 92% said they would share the image with family and friends 92% akan membagikan gambar lemon ini kepada keluarga dan teman-temannya And when we did a pre and post survey We found that only 27% of them could explain what a cancerous lump felt like Nah, kemudian dari hasil survey tersebut hanya 27% dari mereka memiliki pengetahuan tentang penjualan kanker But after seeing the campaign, 70% of them had knowledge of what a cancerous lump felt like Nah, setelah mereka ikuti kampanye ini, mereka bisa mendeteksi kanker payudara itu sampai 70% Jadi ada kenaikan dari 27% ke 70% These women are holding bridge magnets that have the image on them And it has a phone number for a patient navigation service so they can report a symptom and have help in getting to a doctor Nah, di situ ada nomor telepon yang bisa mereka hubungi apabila mereka menemukan gejala-gejala kanker payudara They were also taught by educators This is an example of another educator in Kenya Nah, mereka juga diajar oleh edukator, ini contoh edukator dari Kenya She taught a Know Your Lemons class to 40 women entrepreneurs Nah, dia mengajar kepada wanita-wanita pengusaha, maksudnya wanita-wanita pekerja di Kenya Three women came to her after the class, saying that they noticed a symptom that they had from one of the posters Nah, jadi, para wanita ini datang kepada beliau, ya, setelah melihat bahwa mereka memiliki tanda-tanda yang mereka lihat di poster, ya She referred them to the hospital, and all three of them were diagnosed with breast cancer from this one class Nah, kemudian, beliau ini merujuk para wanita yang merasa memiliki gejala tersebut ke rumah sakit dan wanita tersebut didiagnosis menderita kanker payudara This is Dawn, she is also a Know Your Lemons educator in the UK Ini adalah Dawn, ya, dia educator Know Your Lemons di Inggris Her story is that she reported a lump to her doctor who told her it wasn't urgent, and it took many months for her to get tested Nah, jadi dia datang ke dokter, tapi dokter mengatakan bahwa penyakitnya tidak urgent, ya Jadi perlu waktu beberapa bulan baginya untuk bisa dia diagnosis, ya, menderita kanker payudara After she was diagnosed, she saw the Know Your Lemons image Nah, ketika dia didiagnosis, dia melihat gambar Know Your Lemons And realized that she actually had three symptoms of breast cancer Nah, setelah melihat gambar itu, dia melihat dari dua belas itu, dia memiliki tiga, ya, gejala daripada kanker payudara She said if she had seen this image earlier, she would have been better able to get the testing she needed sooner Jadi dia mengatakan bahwa seandainya dia bisa melihat gambar ini lebih awal, ya, mungkin dia bisa melakukan pemerisaan kanker payudara ini lebih dini This is her teaching a class at the Department of Motor Vehicles Nah, ini adalah ruang belajar, ya, di Department of Kendaraan Bermotor di Inggris She taught 5,000 people before she passed away last year Nah, dia mengajar sampai 5,000 orang, ya, sampai dia meninggal tahun lalu di Inggris Nah, dia berharap untuk bisa mengajarkan Know Your Lemons ini kepada semua wanita sehingga tidak ada yang menjadi seperti beliau Several women have said because of Dawn's class that they were able to find breast cancer early Jadi beberapa wanita yang ikut kelasnya bersyukur, ya, karena mereka bisa mendeteksi kanker payudara ini secara dini setelah mengikuti kelasnya Dawn Sekarang kami memiliki lebih daripada 350 orang relawan pendidik di seluruh dunia In 51 negara Dalam di 51 negara This is our map today of the impact that we are making Ini adalah gambar tentang dampak yang setelah kami lakukan pada saat ini Most of these educators have been trained in the last 18 months Sebagian besar, para educator ini dilatih dalam waktu 18 bulan terakhir And it is growing very fast Dan sekarang penambahannya sangat cepat Another tool that we have is our Know Your Lemons app Nah, kami memiliki sarana aplikasi Know Your Lemon We are doing a new update of this in Oktober Kami akan melakukan update untuk aplikasi ini pada bulan Oktober Currently it is just available in English Saat ini aplikasi ini hanya tersedia dalam bahasa Inggris But our vision for the future is that it will be available in many languages Nah, visi kami ke depan ini bisa tersedia dalam berbagai macam bahasa The app helps women get reminders to self-exam Aplikasi ini mengingatkan wanita untuk bisa melakukan pemeriksaan payudara sendiri It helps them understand their risk Aplikasi ini juga membuat mereka mengerti tentang risiko mereka terhadap kanker payudara It also tracks their period Aplikasi ini juga memeriksa atau mengingatkan height mereka And what to do if you think you've found a symptom Dan aplikasi ini juga mengajarkan apa yang harus dilakukan kalau Anda memiliki kejala kanker payudara We cannot do our work without educators like Jumatil Kami tidak bisa melakukan pekerjaan kami ini kecuali seperti Seperti apa nih Kecuali dengan edukator seperti Jumatil As you can tell everyone is very happy to be taking the class even with masks on Nah jadi ini adalah gambaran bagaimana saya melakukan Apa Kelas di rumah sakit ya Jadi meskipun kita offline tapi semuanya pakai masker Thank you so much for the opportunity to talk to you today Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk berbicara kepada Anda hari ini If you have any questions or comments I would love to hear them Kalau ada pertanyaan atau komentar di persilakan Silakan Mbak Novi Ya terima kasih Dan untuk teman-teman peserta yang ingin bertanya langsung kepada Ms. Kholin Karena selama nanti selama kegiatan dia tidak bisa mendamping secara penuh Setelah dia menyampaikan mengenai paparan singkat mengenai your lemons Brio izin pamit Jadi mohon mungkin bisa memanfaatkan waktu sekitar 5 menit kepada para peserta untuk menanyakan langsung kepada Ms. Kholin Silakan Ibu Ivo mau kontak langsung Ya kami persilakan kepada teman-teman Mungkin bisa raise hand Bu Ivo katanya mau bicara Ya Mungkin Ya Bu Ivo mau ngomong, silakan Ibu Sudah raise hand beliau Baik, ini sih nomor tanya ya Pak Gino Tia untuk tulisannya Ya silakan Bu Silakan Ibu Halo Ms. Kholin Selamat pagi dari Kalimantan Tengah, Suwental Borneo Saya ingin mengucapkan terima kasih Kholin 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 Ya Kholin So, Saya inggerikan Ms. koren Jestem Kholin Kholin Ya Katanya Kerimatan Sebuah a lot of participation among women to do a screening and every depiction so maybe you can show thank you for that question um i think there are three three things that can be done to improve awareness and education um the first is to make sure that community health workers um have this information it's very simple to be able to give them images that they can share on whatsapp um or a small card that they can hand out to the communities jadi sangat mudah sebenarnya untuk bisa melakukan ini dimana kita mengajak ya petugas kesehatan masyarakat ya untuk bisa mengenal hal seperti ini sehingga mereka bisa menyampaikan ini ke masyarakat um along with community health workers training health care practitioners on how to accurately diagnose symptoms nah kemudian selain juga apa kader ya kader kesehatan masyarakat itu kita harapkan juga petugas kesehatan pun juga bisa melakukan deteksi terhadap deteksi ini terhadap gejala kanker payudara ini um and the third wave might surprise you and it is to have breast health education in schools yang ketiga mungkin ini cukup mengagetkan anda yaitu memberikan penyuluhan tentang kanker payudara di sekolah in school we talk about everybody part except for the breasts nah biasanya kalau di sekolah kita biasanya bicarakan seluruh bagian tubuh kecuali payudara some say that we don't need to talk about breast health because breast cancer is a disease that mostly impacts older women nah biasanya kita tidak bicara tentang payudara karena biasanya disebut bahwa kanker payudara ini hanya mengenai wanita-wanita yang sudah tua but when you don't talk about breast health in school it sends the message that no one needs to know about that body part nah ketika anda tidak membicarakan ini di sekolah maka tidak ada yang peduli untuk membicarakan ini di sekolah this is why only two percent of women understand all the symptoms of breast cancer itulah sebabnya hanya sekitar dua persen saja dari wanita yang mengerti tentang gejala kanker payudara because breast health has been a tabu subject to talk about in school karena biasanya kesehatan payudara ini merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan di sekolah rather than fighting the tabu we step over the tabu jadi daripada kita melawan tabu lebih baik kita mengatasi masalah tabu ini because it's hard to be offended by a cheerful fruit nah jadi biasanya jarang orang yang menolak untuk bisa menolak apa nih buah yang sangat baik ini instead of saying breast cancer we can say know your lemons daripada menyebutkan kanker payudara kita bisa menyebutkan know your lemon atau kenali payudara anda and the information doesn't get stopped because some people are fearful to talk about cancer and people are shy to talk about breasts atau mungkin tadi tepatnya disebut ini ya kenali lemon anda karena biasanya nanti itu tidak membuat orang menjadi jadi merasa apa kesulitan untuk membicarakan masalah-masalah yang sensitif ini so we make it possible to talk about breast health in schools ini memungkinkan kami bisa membicarakan tentang kesehatan payudara di sekolah because we never show breasts karena kita tidak pernah menunjukkan payudara we just show them the information kita hanya menunjukkan kepada mereka tentang informasinya and then the assignment for the students can be take this information home to your mother and your aunt and your grandmother nah tugas pada para anak-anak sekolah ini adalah bagaimana memberitahukan informasi ini kepada ibu kepada tante atau bibi atau kepada nenek yang ada di rumah nah ini bisa membuka diskusi tentang pentingnya kesehatan dalam keluarga nah biasanya akan lebih mudah bagi kita untuk mendengarkan anak kita sendiri jadi daripada orang lain yang meminta kepada anda untuk memperhatikan kesehatan anda nah ini adalah tiga permintaan beliau silakan bu kalau ada yang mau ditanyakan lagi silakan kepada peserta yang lain atau mungkin dari ibu Ivo ada yang mau ditanyakan kembali cukup bu dari saya thank you Miss Karim for your explanation gimana Pak Jumatil sudah cukup cukup aja bu okay alhamdulillah thank you very much the for for your information with uh your lemon uh to audience Miss Karim and we will uh uh we will to uh thank you very much uh for your participation in in this event uh on webinar get to your peace cancer area area on Palangka region in Chantal Kuniu okay thank you very much and thank you it's an honor yeah see you later then bye-bye thank you Corin bye-bye bye Alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan bagaimana informasi singkat mengenai eh bagaimana dengan lemons kita ya yang Masya Allah langsung disampaikan oleh Shewodanta oleh Miss Karim selaku Shewodan founder dari Gino Your Lemons ini dan untuk acara selanjutnya adalah kita akan mendengarkan paparan mengenai eh bagaimana sih tentang eh pangker payudara itu yang nanti akan langsung disampaikan oleh Ibu Yulista Ivo Asari Sukiantar Sabran selaku ketua tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah yang akan eh berjalan kurang lebih 15 menit pada Ibu Ivo kami persilahkan baik sudah bisa mulai ya Bapak Ibu sekalian ya baik terima kasih eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua baik hari ini dari Kabupaten murung raya mempresentasikan menjelaskan apa itu risk cancer atau kanker yang kanker payudara yang seperti kita tahu baik baik Bapak Ibu sekalian lanjut kita ke next slide apa sih Bu kanker payudara mungkin kita sering dengar ya Ibu-ibu ya mengenai kanker payudara tapi apakah kanker payudara itu kanker payudara sendiri merupakan tumor ganas yang terbentuk dari sel-sel payudara yang tumbuh berkembang tanpa terkendali sehingga ini dapat mengembar apabila dibiarkan ya Bu ya di antara jaringan atau organ yang dekat payudara atau bagian tubuh lainnya nah kita lanjut ke next slide nah slide selanjutnya nah ini dia tahun 2018 kasus baru cancer kalgris cancer atau kanker payudara pada perempuan mendidiki peringkat pertama sejumlah 58.256 dari total 188.230 kasus lanjut faktor resiko kanker payudara ini dia yang tidak dapat dimodifikasi wanita usia kurang dari 50 tahun ada riwayat kanker dikuat riwayat kanker payudara paparium yang mengalami helip pertama kurang dari 12 tahun menopos ini lebih dari 55 tahun nah ini dia yang dapat dimodifikasi tidak menikah tidak punya anak fungsi korona sepsi hormonal dalam kurang waktu 10 tahun terakhir obesitas apa itu Ibu-Ibu obesitas kelebihan berat badan ya Bu ya stres yang terakhir stres nah lanjut kita ke selesai selanjutnya nah tadi dari diskornya juga sempat menyampaikan bahwa only 2% people aware about breast cancer gimana waktu yang mengejutkan bahwa baru setiap 2% saja para perempuan ini sabar akan kemahayanya kanker payudara dimana hal itu akan berdampak pada ini Ibu-Ibu sekalian itu 70% dari pasien kanker payudara baru datang ke dokter pada keadaan stadium lanjut sehingga ini tentunya akan memengaruhi kualitas hidup pasien lanjut nah ini dia tahapan stadium kanker payudara ada 1, 2, 3, 4 mulai 1 itu ada ukuran kanker kurang dari 2 cm yang stadium kedua ukuran kankernya 2 sampai 5 cm kurang lebih itu penjalanan sudah mulai ke kelanjar ketah bening ketia stadium ketiga ukuran kanker lebih dari 5 cm atau penyebaran luas ke kelanjar ketah bening ketia dan ini stadium 4 kanker sudah menyebar ke luar payudara dan bisa jadi ke organ di dekat payudara lanjut lanjut nah ibu untuk mencegah kanker payudara sebaiknya kita melakukan deteksi dini dan disini saya akan menjelaskan pentingnya deteksi dini deteksi dini secara rutin penting dilakukan walaupun tidak terlihat di jalanya ya ibu-ibu sekalian agar apabila jika ada akunat normalitas dapat diketahui sejak awal sebelum berkembang menjadi lebih parah karena semakin dini kanker payudara terinfeksi tentu saja semakin tinggi juga kesempatan hidupnya balik lagi tadi ibu karena sekarang kan banyak yang sudah terlambat ya ibu ya jadi menurut research menurut penelitian juga 70% dari pasien kanker kawudara itu datang ke dokter pada keadaan stadium lanjut sehingga tentu saja sangat mempengaruhi kualitas hidup nah deteksi dini ada dua kita lanjut ini mungkin kalau ibu-ibu PKK sudah sangat familiar ya karena ibu-ibu PKK ini kan sudah sering sosialisasi ke masyarakat melakukan penyeluhan pembinaan juga terkait deteksi dini kanker payudara pencegahan kanker payudara diantaranya ini biasa yang sering disosialisasikan oleh ibu-ibu PKK itu ada sadari sadari periksa payudara sendiri nah pemeriksaan payudara mandiri itu dilakukan 7 sampai 10 hari setelah menstruasi itu mungkin seperti diraba ya bu ya di bagian payudara lalu jika sudah menopos pilih aja bu tanggal-tanggal tertentu setiap bulan tapi rutin ya bu ya dilakukan ya bu ya lalu yang kedua ada sadanis periksa payudara klinis nah ini pemeriksaan lebih lanjut yaitu pemeriksaan yang dilakukan di dokter di puskesmas maupun di klinik ditangani oleh yang ahli ya ibu-ibu sekalian nah ini dia akan lebih baik ya ibu-ibu sekalian apabila kita rutin melakukan deteksi dini terhadap kanker payudara kalau sadari sendiri periksa payudara sendiri ada langkah yang cukup simpel lanjut selanjutnya nah ini dia ada deteksi perubahan payudara di cernih lalu dirasakan ya bu ya perubahan payudara ketika berdari dan juga deteksi perubahan payudara ketika mandi nah lanjut nah juga ibu-ibu sekalian juga angkus mengenali kelainan payudara yang perlu diperhatikan yang pertama apabila saat pemeriksaan tadi sadari tadi saat diraba itu ada benjolan lalu ada penebalan kulit perubahan bentuk dan ukuran payudara lalu mungkin terasa nyeri ya ibu-ibu sekalian pengerutan kulit keluar cairan dari puting susu tapi bukan asih ya ibu ya ini cairannya beda lalu penarikan puting susu ke dalam dan juga ada luka di sekitar payudara lanjut perantin perantin berat TKK dalam deteksi dunia tentu saja kita mendokong program nasional pencegahan dan deteksi dunia kanker pada perempuan yang terbuat terlibat sebagai agen pencegahan kanker tentu saja ini kita melibatkan para ada TKK karena di TKK ini tangkap ya berjenjang dari mulai provinsi kabupaten kota kota kekecamatan kecamatan masih ada di bawahnya lagi desa dan kelurahan dimana di masing-masing desa kelurahan ini terdapat kader-kader yang tentunya siap turun untuk memberikan penyuluhan pembinaan bagi para ibu-ibu sekalian untuk melakukan edukasi terhadap pentingnya kesadaran akan bahayanya kanker payudara dan juga cara pencegahannya apa itu saja dengan ini deteksi dunia kanker payudara dan sosialisasi sadari yaitu periksa payudara sendiri dan yang keempat ini yang akan dilakukan tim bergerak TKK provinsi sebenarnya ini sudah direncanakan di tahun 2019 tapi karena terkendala konflik yang juga jadi kita dan juga dengan tidak adanya sekolah yang tatap muka langsung maka kita tunda dulu pada 2020 dimana kita mau melakukan edukasi ke sekolah yaitu kita mau edukasi para remaja ini khususnya untuk remaja putri tentang pentingnya untuk deteksi kanker payudara selagi mereka remaja supaya kesadaran mereka terhadap bahayanya kanker payudara ini bisa melintat juga mudah-mudahan nanti akan namanya dari know your lemon juga bisa berkolaborasi bersama tim bagaimana TKK provinsi Kalimantan Tengah untuk kita sama-sama mengedukasi para remaja di Kalimantan Tengah untuk lebih sadar untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap bahayanya kanker payudara ini baik mungkin setiap penjelasan terkait kanker payudara dan deteksi dini mengenai kanker payudara nanti juga ada penjelasan lebih lengkap lebih rinci dari dokter Jim Atil yang akan menjelaskan mengenai kenali dan deteksi dini kanker payudara melalui know your lemon mudah-mudahan kami tunggu kolaborasinya ya Pak untuk kita sama-sama mengedukasi perempuan di Kalimantan Tengah terkait kesadaran akan bahayanya kanker payudara dan juga penting yang deteksi dini terhadap kanker nah ini juga namanya sedikit motivasi dari kami bahwa energi positif dari diri sendiri dan orang-orang sekitar dapat meningkatkan imunitas dan membuat hidup lebih bersemangat dan juga disini juga saya mau berkesan untuk para peserta yang hadir untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan juga mari kita mensukseskan vaksin salam dari Kabupaten Murung Raya sampai berjumpa lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih banyak kepada Ibu Ivo yang sudah menyampaikan pesan dan dari materi inti kita ya materi utama yaitu mengenai kita bagaimana sih pengenalaan mengenai kanker payudara ya yang tadi tadi dijelaskan ada mengenai sadari dan sadanis dan yang Masya Allah sudah banyak telah dilakukan oleh teman-teman tim penggerak PKK di tingkat kabupaten kecamatan dan juga bahkan dari desa dan ini juga kita lihat dari partisipan Sami menyapa kembali semuanya yang telah banyak berperan serta kita harapkan nanti dengan materi yang kita dapatkan hari ini mampu bisa apa menjadi motivasi dan bahkan bisa menjadi para kader-kader kesehatan yang hadir saat ini bisa menjadi edukator atau sebagai pembelajar dan bisa menyampaikan kembali mengenai materi kita hari ini kepada para masyarakat ya kita harapannya seperti itu dan pada Ibu Ivo kami ucapkan terima kasih banyak untuk paparanya tadi oke teman-teman yang kami hormati dan para peserta yang tetap bergabung kepada kami dan ini kami sapa kembali bahwa teman-teman yang hadir ini tidaklah hanya dari tim penggerak PKK saja tapi juga ada masyarakat umum bahkan saya mencoba juga memberikan informasi-informasi ini kepada masyarakat luar dan umum jadi ada beberapa yang mungkin dari luar daerah bisa bergabung kita harapannya nanti adalah selain ilmu ini untuk diri sendiri bisa kita sampaikan kepada masyarakat dan untuk mempersingkat waktu kita kepada materi inti yaitu mengenai kenalilah kanker payudara secara gini dan kita saat ini menggunakan metode Yorlemons yang telah tadi di beri gambaran sedikit oleh langsung dari Miss Corin selaku CEO dan founder dari Yorlemons oke dan kita langsung aja kepada Bapak Dokter Jumatil pajar selaku edukator di Kalimantan Tengah untuk menerima dan juga dia adalah salah satu dokter Tandaga Medis di daerah Kabupaten Kapuas kepada Bapak Jumatil kami di persilahkan oke terima kasih Mbak Novi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang selamat catatan kita semua silahkan slide mat jadi Bapak Ibu sekalian ini merupakan satu yayasan ya yang didirikan oleh Corin nah jadi karena ini adalah yayasan jadi kegiatan ini terselenggara ya karena memang donasi yang diberikan kepada Know Your Lemon slide berikutnya nah ini tadi tentang misi sudah disampaikan tadi oleh Corin ya jadi bagaimana kami berusaha untuk memperbaiki deteksi dini kanker payudara di seluruh dunia melalui pendidikan yang kreatif dan empowerment atau pemberdayaan slide berikutnya nah ini tadi juga sudah digambarkan jadi kami sudah mencapai sekitar 1 miliar orang ya di seluruh dunia sebagian besar ini melalui sosial media ya atau media sosial slide berikutnya nah ini contoh mereka-mereka yang pernah mendapatkan dengan manfaat ya jadi tadi Corin sudah menunjukkan Sean ini sekarang adalah Jane ya ini juga dari Inggris ya jadi beliau juga bisa mendeteksi kanker payudara ini dengan melihat 12 tanda dari Know Your Lemon slide berikutnya nah ini saya ingin memotivasi kepada kita semua ya bahwa siapapun bisa menjadi edukator ya karena slide ini menunjukkan bahwa penyuluhan seperti ini ya ini tidak bisa mengganti apa saran atau nasihat dari tenaga kesehatan ya nah jadi kita tidak harus menjadi perawat bidan dokter untuk bisa menjadi edukator Know Your Lemon jadi siapapun bisa nah harapan saya nanti dari peserta ini ada yang berminat untuk menjadi edukator Know Your Lemon ikutnya nah ini di undangan sebagian sudah di apa sampaikan ya jadi akan lebih baik memang sebenarnya kalau kita bisa mencoba untuk mengerjakan kuis ya nah memang sayangnya kuis asli itu masih dalam bahasa Inggris ya nah beberapa sudah disiapkan juga yang versi bahasa Indonesia nya cuman memang sayangnya kalau versi bahasa Indonesia ini tidak mendapatkan umpan balik langsung dari Know Your Lemon ya tapi kalau kita mengisi kuis dalam bahasa Inggris maka kita akan bisa menerima umpan balik dari Know Your Lemon yang mengingatkan kita akan melakukan pemeriksaan payudara sendiri setiap bulannya slide berikutnya nah ini tadi Corin ya jadi beliau ini termotivasi untuk mendirikan Know Your Lemon ini karena neneknya sendiri meninggal karena kanker payudara ya nah kemudian beliau punya teman perempuan ya yang berusia 28 tahun jadi teman perempuannya ini mengeluhkan ada rasa panas ya atau hangat dan kemerahan di payudara ya nah kemudian gejala tersebut dibawa ke dokter nah kemudian dokter pada waktu itu mengatakan nggak apa-apa ya lalu dia tidak diperiksa apa-apa pulang kembali ke rumah nah karena dia tidak menjalani screening ya atau pemeriksaan lebih lanjut akhirnya kankernya ini meluas ya sampai pada stadium 4 yaitu sudah menyebar ke seluruh tubuh nah ketika sudah stadium 4 ini dia datang lagi ke dokter setelah diperiksa diketahui bahwa ini adalah kanker ganas ya nah cuma memang sayangnya dia datang sudah terlambat ya akhirnya temannya ini meninggal pada masih dalam usia apa 28 tahun ya nah inilah membuat beliau bersemangat gitu untuk bisa membagikan ya informasi tentang kanker payudara ini kepada seluruh wanita di seluruh dunia ya nah ketika beliau melihat lemon ya beliau melihat di lemon itu ada pentilnya ya beliau katakan bahwa wah tiga ya dalam bidang komunikasi jadi beliau merancang bagaimana untuk bisa menyampaikan informasi ini dengan tanpa membuat wanita itu merasa jengah ya membicarakan masalah payudara ya makanya sebenarnya saya sendiri agak susah ya kalau apa nih dibilang lemon di kita tuh lemon tuh agak jarang juga mau dibilang jeruk juga agak lucu ya tapi beliau tuh cuma ingin agar ketika kita membicarakan payudara cukup kita bilang lemon ya know your lemon kenali lemon anda jadi kita tidak merasa kesulitan untuk membicarakannya select berikutnya nah ini tadi sudah disampaikan oleh beliau Corin dan juga sudah disampaikan oleh ibu ya jadi bagaimana kalau kita bisa mendeteksi dini ya kanker payudara ini harapannya angka harapan hidupnya akan semakin tinggi ya dan juga kalau kita menemukan ini secara dini ya maka terapinya pun juga tidak terlalu banyak ya nah tapi kalau kita terlambat ya sudah tadi lambat tadi maka angka harapan hidupnya pun semakin kecil dan semakin banyak terapi yang harus kita lakukan ya slide berikutnya nah ini adalah gambaran apa angka kejadian kanker payudara di seluruh dunia ya nah untuk Indonesia itu masuk angka sekitar 15 sampai 17 orang ya per 100 ribu penduduk ya nah jadi kalau di kalteng ini ada sekitar apa 2 juta ya berarti kita kalikan dengan 20 berarti ada sekitar 300 wanita cuman sayangnya untuk kalteng ini saya masih belum punya angkanya tapi kalau kita masukkan di Kapuas ya di Kapuas itu ada sekitar 400 ribu penduduknya berdasarkan Duk Capil berarti ada sekitar 60-an orang nah untuk Kapuas ini kami baru menemukan di rumah sakit itu yang berobat ya itu cuma 20 jadi masih ada 40 orang lagi yang tidak datang ke petugas kesehatan ya nah ini yang sering atau tidak dirujuk ke ke rumah sakit nah ini harus kita apa sebarluaskan informasi ini slide berikutnya nah ini kalau kita jawab tadi ya slide berikutnya nah ini contoh ya bagaimana kalau kita punya lemon kemudian lemonnya dibelah ya ini gambaran yang cukup baik ya menggambarkan kondisi daripada payudara nah kemudian yang tadi sama Corin itu apa kalau kita menemukan biji lemon ya itu kalau kerasnya ada benjolan yang kerasnya seperti biji lemon ya kita mesti curiga slide berikutnya nah kita nonton video dulu next slide nah kita nonton video dulu hai I'm the mayor of lemon land and I'm here to help you know your lemons with my friend Mona Lisa I've been checking my lemons for 500 years and have a lot to tell you a cancerous lump is a lot like a lemon seed because it often feels hard and immovable it can be any shape or size this is the lump you investigate there are two innocent lumps to know one lump feels like a soft pea these are your milk lobes normal another lump feels like a soft bean these are your lymph nodes also normal but you need to know how to feel around for these good and not so good lumps mayor do your thing thanks Mona use your three middle fingers in circular or up and down motions use three levels of pressure light medium then deep enough to fill your ribs also fill under the nipple you need to cover an area that includes your lymph nodes so start in your armpit then to your collar bone and finally work your way down to the bottom of your ribs use two positions one lay down with your arm behind your head this flattens everything two bend forward this brings everything to the front finally look for changes in front of a mirror move your arms up and down and turn to the side see if the whole breast skin moves with you as you move your arms and look for these changes because a lump is not the only sign grazie mayor the best time to feel around is three days after the end of your period when everything is most normal no period? pick any day you like consistently each month your risk increases with age so stick with it I've been checking my lemons but it's not enough I also get regular mammograms because a mammogram can find a cancerous lump before it can be felt just look at my hand to learn the difference this is the average size of a lump found by accident a lump through self-exam a lump found with one mammogram but with several mammograms to compare changes the lump can be the smallest if cancer is present in the breast eight times out of ten a mammogram can find it but if the results come back normal and you're still concerned about something or if you're too young for a mammogram ask about an ultrasound if you have a specific lump in mind or get a new view with an MRI but the only way to determine if it's cancer is to actually look at the cells which is through a biopsy most lumps turn out to be fine so don't panic if you need to check it out to be sure trust your instincts and know your options when breast cancer is found early survival rates are very high knowing that I've educated you makes me smile share this app with a friend today at knowyourlemons.com nah itu sedikit video tentang nahirlemon slide berikutnya nah ini tadi gambar yang ditunjukkan oleh Corin jadi ibu-ibu lokasi kita memeriksa periudara itu mulai dari apa dari ketiak itu ke tulang selangka terus sampai ke bawah dari iga iga bagian bawah nah itu adalah lokasi dimana kita harus periksa daerah pemeriksaannya kemudian kita lihat disini tadi gambar anatominya ini ya penjualan-penjualan yang bisa ditemukan itu itu coba selet berikutnya nah jadi kenapa kita periksa daerah itu karena itu adalah lokasi daripada kelenjar getah bening nah sebagaimana kita ketahui kanker payudara itu menyebar melalui kelenjar getah bening itu yang kita periksa nah kita bisa memeriksa itu beliau memang menyederhanakan ya jadi kalau kita lihat tadi yang presentasi dari ibu Ivo ya itu jauh lebih rinci nah kalau beliau ini sederhana saja jadi benjualan disini beliau cuma bagi tiga saja kalau benjualannya itu terasa seperti kacang polong itu cuma kelenjar payudara atau kelenjar mami kemudian kalau dia terasa seperti sobbin ya kacang yang lunak itu biasanya kelenjar getah bening nah kalau dia terasa seperti biji lemon yang keras tidak dapat digerakkan nah itu kita perlu curiga itu adalah kanker payudara slide berikutnya nah jadi posisi memeriksa itu ada tiga ya jadi ketika berbaring kemudian tangannya diletakkan di belakang kepala ya nah ini penting ibu ibu ya karena memang saya sudah apa nih rasakan sendiri jadi ketika apa istri saya itu ada benjolan ya di payudaranya nah ketika dia memerisahnya itu ketika duduk saja ya itu benjolannya terasa nah waktu itu saya bilang begini coba diperiksanya sambil tangannya diangkat ke belakang kepala kemudian sambil berbaring nah ketika diperiksa lagi benjolannya hilang nah rupanya apa rupanya kalau dia cuma apa benjolan yang diakibatkan oleh gangguan misalnya penyumbatan pada kelenjar payudara nah itu biasanya kalau kita regangkan ya itu dia akan rata kembali ya artinya tidak akan apa ini kan tertarik ya jadi ketika dia diratakan itu kalau dia bukan benjolan asli ya dia tidak akan terasa ya nah jadi penting sekali kita untuk bisa melakukan pada posisi-posisi kemudian yang kedua itu sambil membungkuk ya juga melakukan pemeriksaan seperti itu nah pemeriksaan tadi sudah digambarkan ya jadi kita meletakkan tangan di belakang kepala ya kemudian pemeriksaan itu menggunakan tiga tiga jari ya nah pemeriksaan itu menggunakan tiga ini tiga tekanan ya yang ringan jadi tekanan apa ini yang ringan itu dimaksudkan untuk di permukaan payudara kemudian nanti apa tekanan yang sedang nah itu nanti di pertengahan payudara nah kemudian tekanan yang dalam itu di satu titik ibu-ibu ya jadi dan bapak-bapak jadi di satu titik yang dalam itu nanti sampai ke tulang iga nah itu apa tiga tekanannya light medium deep jadi ringan ya tekanannya ringan yang sedang kemudian yang dalam ya nah kemudian memeriksanya itu biar semua ter cover gitu ya nah jadi sebaiknya itu dicontohkan tadi itu ada tiga ya ada tiga apa ini ada dua dua cara bisa dengan seperti obat nyamuk jadi makin lama makin makin besar ya sehingga semuanya kena atau bisa juga atas bawah ya jadi jadi zigzag istilahnya ya nah kemudian sambil membungkuk juga tadi sudah ya kemudian nah berdiri di depan cermin ya nah ini ketika kita berdiri di depan cermin ini kan setelah bajunya dibuka ya berdiri di depan cermin nah kemudian kita melihat ya payudara kiri dan payudara kanan ya karena orang mempertanyakan bermasalah nggak kalau payudaranya berbeda antara kiri dan kanan nggak apa-apa ya kemudian kalau satu misalnya lebih rendah daripada yang lain itu pun juga tidak apa-apa nah kalau kita melihat ada benjolan di sisi kiri coba lihat yang kanannya apakah benjolan itu berada pada posisi yang sama apa tidak ya nah kalau dia posisinya sama kemungkinan nggak apa-apa tapi kalau hanya pada satu sisi saja itu perlu diperiksa lebih lanjut ya nah kemudian ketika kita apa melakukan pemeriksaan depan tercermin ini nah disinilah kita melihat 12 tanda tadi ibu yang nanti akan kita lihat ya yang tadi dicontohkan di beberapa kali tampilan ya dari korin itu nah ketika ibu berdiri depan cermin ini lihat di apa ada nggak tapi kalau penembalan itu dirasakan ya nah kemudian bentuk-bentuk yang ada yang lain nanti kita pelajari nah ini yang nanti akan kita lihat di depan cermin slide berikutnya slide berikutnya nah ini yang tadi digambarkan ya nah sebenarnya terjemahan saya ini ini agak berbeda sedikit dengan terjemahan yang tadi sudah disampaikan oleh korin karena yang korin sampaikan itu yang sudah diperiksa oleh penerjemah bersumpah ya nah kalau ini yang versi saya sendiri nah jadi yang pertama kita lihat itu kalau di permukaan daripada kulit payudara itu ada terasa tebal ya nah sebagaimana ibu-ibu ketahui payudara itu kan sangat lembut ya kulitnya pun juga sangat lembut nah kalau ibu merasakan ada bagian daripada kulit payudara itu yang terasa tebal nah kita perlu perisakan lebih lanjut ke dokter ya nah kemudian yang kedua tertarik ke dalamnya itu sebabnya mengapa ketika ibu di depan cermin itu di ini nah di gini ya tangannya naik ke naik ke atas itu gunanya agar payudara itu apa tertarik tertarik ke atas nah kalau ada yang ini ada kanker di dalamnya maka nanti ada bagian daripada kulit payudara itu yang tertarik ke dalam nah itu gunanya apa kita mengangkat tangan itu kemudian yang ketiga kalau di puting susu itu ada keraknya nah sebenarnya kerak pada puting susu itu kan bisa terjadi misalnya kalau pada pengeringan air susu ya tapi kalau keraknya ini menetap ya terus menerus ya ini kita mesti mesti curiga ya nah kemudian keempat itu yang tadi ya yang saya ceritakan jadi kalau payudara itu terasa hangat dan dia kemerahan ya nah ini juga apa nih kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai inflammation breast cancer ya kanker payudara peradangan ya nah kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Ivo ya kalau ada cairan yang keluar ya dari payudara yang selain daripada air susu ibu nah disini kan digambarkan ya bagus gambarnya kalau yang keluar tuh misalnya darah atau cairan yang jernih ya kan kalau susu itu kan dia keruh ya tapi kalau cairan yang keluar ini adalah cairan yang jernih nah kita mesti curiga ya ada kanker pada ada kemungkinan kanker pada saluran daripada payudara ya nah kemudian yang keenam itulah tadi sudah juga disampaikan ya luka pada kulit jadi kalau luka pada kulit itu terjadi karena kankernya sudah mencapai permukaan payudara ya nah itu mengakibatkan dia bisa apa bisa mengalami luka nah kemudian yang ketujuh itu kalau ada benjolan ya benjolan di permukaan payudara nah benjolan ini apa dia bisa merupakan tumor jinak ya tapi sebagaimana kita ketahui tumor jinak itu bisa berubah menjadi tumor ganas nah untuk memastikannya ini harus di biopsi ya nah kemudian yang kedelapan itu adalah kalau di permukaan payudara itu ada urat-uratnya atau pembuluh darah ya nah penonjolan seperti ini biasanya kita alami kalau kita sedang hamil ya jadi pada ibu-ibu hamil itu biasanya ada penonjolan apa di betis bagian belakang ya itu ada urat-urat atau pembuluh darahnya itu menonjol nah kalau itu hal yang seperti itu muncul di payudara itu kita masih curiga ya kemudian yang ke sembilan kita lihat di sini itu payudara puting susunya tertarik ke dalam jadi sebenarnya kalau puting susu tidak menonjol itu banyak ibu-ibu yang puting susunya tidak menonjol tapi yang kita permasalahkan itu adalah ketika puting susu misalnya tidak menonjol tapi makin makin besar dia jadi misalnya kalau dari remaja puting susunya sudah tidak muncul ya nah tapi ketika dia makin besar makin besar terus putingnya makin terbenam atau makin tertarik ke dalam nah ini yang kita mesti curiga karena pasti ada sesuatu di dalam payudara itu yang menahan agar dia tidak tumbuh keluar nah kemudian yang ke sembilan ini kalau ada bentuk yang baru ini dicontohkan ini kok ada kayak semacam puting baru nih nah kemudian yang ke yang ke sebelas ya itu tadi dalam slide-nya bu Ivo disebut sebagai kulitnya mengkerut nah ya sebenarnya itu mungkin tepat ya tapi kalau saya kena waktu itu bingung mencari kata-katanya saya bilang bentuknya seperti kulit jeruk ya kan kalau apa nih kerut-kerut dari lemon itu kan ada ininya ada khasnya bentuknya ya yang seperti kita lihat di gambar ini nah ini yang kita ini kita harus apa nih harus curiga nah yang terakhir yang ke-12 adalah kalau ada benjolan yang sekeras biji lemon yang tidak dapat digerakkan nah jadi sebenarnya inti pelajaran kita ini cuma di 12 ini saja nah makanya kalau ada diantara ibu-ibu atau saudara-saudaranya ibunya tantenya neneknya ya atau mungkin bapak-bapaknya ada miliki kejalan seperti ini nah ini sebisa mungkin diperisakan ke petugas kesehatan slide berikutnya nah ini tadi diceritakan sama Corin ya ini adalah aplikasi kami di iPhone ya slide berikutnya nah ini adalah aplikasi di Android ya aplikasi ini sekarang mau di update tadi kata Corin ya ya Nah saya sendiri sekarang juga sedang mencoba versi beta ya nah versi beta ini agak lebih lebih banyak penjelasan daripada yang ada sekarang ini dan lebih cuman memang sayangnya lagi-lagi ini masih dalam bahasa Inggris ya kalau diantara ibu-ibu ada yang bisa atau pintar dalam bahasa Inggris ini nanti bisa mendengarkan langkah-langkah pemeriksaan periudara sendiri ini secara detail ya sampai saya istilahkan itu misalnya apa aplikasinya bilang begini apa apa lemonnya sudah siap maksudnya ibu-ibu sudah buka baju nah kemudian tinggal periksa nah itu ada pertanyaan seperti ini nah kalau sudah siap silakan berbaring di tempat yang nyaman ya sambil meletakkan tangan di belakang kepala nah nanti dia ini ajarkan langkah-langkah pemeriksaannya apa nih secara rinci nama aplikasinya know your lemons ya persis seperti apa kegiatan kita ini slide berikutnya nah ini contoh temen saya Jessica ya dari Perancis jadi waktu jadi kami sebagai edukator itu ada pertemuan bulanan ya jadi di pertemuan dua bulan yang lalu ini si Jessica ini datang ya kemudian dia bercerita gitu jadi bagaimana dia bisa apa selamat ya dari kanker payudara ini karena dia melihat gambar 12 tanda dari know your lemon ini kemudian dia merasa kok saya ada nih gijalah seperti ini dan dia langsung ke langsung ke dokter nah alhamdulillah dia langsung di operasi dan alhamdulillah dia bisa survive sampai sekarang slide berikutnya nah ini ada ininya ada gamenya ya jadi kalau mau coba ini untuk membiasakan diri mengingat bentuk dan nama daripada 12 gijalah tadi ya slide berikutnya nah jadi kalau kita bisa apa memahami apa yang disampaikan di pelajaran seperti ini ya dan kita melakukan screening ya ini kita bisa mengurangi kemungkinan meninggal akibat kanker payudara ini sebanyak 60% ya tapi masalahnya apakah anda setelah mengetahui gijalah ini mau melakukan screening ya artinya apa mau melakukan pemerisan lebih lanjut ya karena sadari ini kita ketahui ini baru langkah awal ya slide berikutnya nah ini ibu ya jadi kalau apa ibu-ibu ini ini saya lihatkan di sini ya jadi kalau tidak pernah memerisa kanker payudara tidak pernah memerisa payudara sendiri atau sadari dan nanti benjolan yang di apa benjolan yang ditemukan tuh besarnya seperti ini ya nah ini yang apa ini model model asli untuk ukuran besarnya ya jadi dikatakan sampai tiga jari ya nah kemudian kalau kita rutin memerisa payudara sendiri benjolan yang bisa dideteksi itu sebesar ini ya nah ini sebesar ujung jempol ya nah kemudian kalau perisa mamografi ya di ronsen ya ini bisa menemukan yang sebesar ini ya ini sebesar ujung telunjuk nah kalau rutin perisa mamografi benjolan yang sebesar ini pun juga ya seujung kelingking ini pun juga bisa dideteksi ya ini harapannya kalau untuk di Kapuas tidak ada ya untuk mamografi tapi di Palangkeraya ada di Banjarmasin ada ya jadi memang kalau ada kesempatan dan ada gejala ya itu silahkan lakukan pemeriksaan lebih lanjut dua slide berikutnya berikutnya next nah jadi ini tadi langkah-langkahnya jadi tujuan daripada pemeriksaan payudara sendiri sebenarnya ya ini bukan untuk mendeteksi kelainan ya jadi sebenarnya perisaan payudara sendiri ini membiasakan para wanita untuk mengenali seperti apa sih rasanya payudaranya nah gitu sehingga setelah dia perisa secara rutin kemudian ketika dia ada menemukan eh ini kok agak beda nih gitu ya ini kok agak beda dari biasanya nah itu sebenarnya harapannya ya jadi dengan kita mengenali apa payudara kita sendiri sehingga nanti kalau ada yang tidak biasa kita bisa langsung mendeteksinya cepat mendeteksinya ya nah jadi harapannya betul-betul kita bisa apa mengenali bagaimana payudara kita sendiri ya setelah kita mendeteksi adanya gejala itu kita langsung konsultasi dengan dokter atau petugas kesehatan ya nanti biasanya dokter akan merujuk kita ke fasilitas kesehatan tindak tingkat lanjut ya kalau contoh di Kapuas ini dari Pusmas itu ke rumah sakit nah nanti di rumah sakit itu kita akan bertemu biasanya dengan dokter spesialis bedah ya nah dokter spesialis bedah ini nanti akan menentukan langkah lebih lanjutnya ya seperti kayak istri saya pada waktu itu di apa di perisa oleh dokter bedah nah kemudian dirujuk ke rumah sakit sari mulia untuk dilakukan biopsi jadi langsung ke ujung nih ibu nih ya langsung diminta untuk melakukan fine needle biopsi jadi dimasukkan apa jarum itu ke payudaranya diambil jaringannya kemudian di lihat di bawah mikroskop ditunggu sejam ya hasilnya setelah itu keluar nah waktu itu hasilnya adalah apa termasuk kategori jinak nah karena dia jinak ini langsung disarankan operasi oleh dokter spesialis bedah ya nah kemudian dalam kesempatan berikutnya muncul lagi benjolan di tempat yang lain ya nah sama dokter bedahnya disarankan karena waktu itu dia tidak bisa merasakan disarankan untuk perisa USG ya nah pada waktu itu kami ke rumah sakit Ulin jadi di perisa USG nya Alhamdulillah hasilnya apa itu kelainan pada pelenjar payudara katanya ya termasuk juga kategori jinak nah ini macam-macam pemerisanya jadi bisa pakai mamografi ultrasonografi MRI serta di biopsi ya nah syukurnya ibu-ibu ya sekalian jadi kalau orang itu di biopsi sebagian besar ya orang di biopsi itu 80% hasilnya itu bukan kanker ya jadi tidak perlu khawatir untuk biopsi karena itu nanti yang memastikan apakah ini kanker atau bukan ya tumor ganas atau bukan slide berikutnya ini macam-macam jenis pemerisahan yang tersedia atau screening ya slide berikutnya nah jadi ini adalah yang namanya mamografi jadi nanti payudara ibu-ibu itu akan ditekan ya dibikin agak rata nanti difoto ya slide berikutnya nah ini adalah USG ultrasonografi ini persis kalau kita periksa hamil ya gambarannya juga kurang lebih seperti ini nah penjualan ini kalau dia tidak ada isinya ya ini biasanya adalah kista tapi kalau kita lihat sebelah kanan itu ada isinya ini kita curiga kalau ada kelainan ya slide berikutnya nah ini adalah pemerisahan lebih canggih pakai MRI Magnetic Resonance Imaging ya ini kalau ibu-ibu lihat disitu ya jadi bagaimana di payudara itu banyak sekali pembuluh darah yang melebar dan sudah ada penjualan tumornya nah ini yang tadi kalau yang tadi teman si Corin itu tumornya belum terasa tapi sudah ada pelebaran pembuluh darah ya dan juga sudah mulai terasa hangat ya slide berikutnya nah ini adalah faktor-faktor risiko tadi ibu Ivo sudah sampaikan juga ya ada faktor risiko yang bisa dimodifikasi dan ada yang tidak bisa dimodifikasi ya nah yang tidak bisa dimodifikasi itu yang jelas adalah umur ya nah kemudian kepadatan payudara kondisi payudara serta faktor genetik itu tidak bisa di tidak bisa diubah atau tidak bisa dimodifikasi yang bisa dimodifikasi itu adalah kelebihan berat badan ya karena kenapa karena kalau kita kelebihan berat badan maka di bawah lapisan kulit kita kulit kita itu banyak lemaknya nah lemak ini merupakan ini apa bisa memproduksi estrogen ya nah begitu pun juga kalau kita lebih banyak height nah ini tadi sebenarnya kalau dalam bahasanya prustasinya Bu Ivo itu adalah kalau orang tidak punya anak ya atau tadi disilahkan apa tidak menikah tidak punya anak tidak menyusui jadi intinya adalah kalau dia ini tidak punya anak ya atau tidak menyusui itu umumnya dia heightnya itu jalan terus nah sementara kalau kita ini hamil kemudian kita punya anak menyusui maka kita paling tidak itu bisa tidak height itu selama 9 bulan 10 hari ya artinya apa jadi height kita berkurang nah artinya kalau height kita berkurang maka paparan kita terhadap estrogen itu akan berkurang ya nah ini mengurangi risiko kanker payudara nah kemudian juga yang bisa diubah atau dimunifikasi itu adalah gaya hidup ya misalnya tidak mengkonsumsi alkohol tidak merokok ya nah ini tadi mengkonsumsi obat yang mengandung estrogen ya jadi tadi dicantokkan dengan Bu Ivo itu kalau mengkonsumsi pil KB atau obat KB yang menggunakan hormon ya yang mengandung estrogen nah memang ini ada dua pendapat ya ada yang mengatakan bahwa ini terkait masalah pil KB ya ada yang mengatakan bahwa pil KB itu meningkatkan risiko ya ada juga yang mengatakan tidak ya nah tapi memang ini kalau kita misalnya menggunakan estrogen yang lain itu misalnya terapi pengganti hormon ya suntik estrogen biar kulitnya lembut ya atau kulitnya halus atau vaginanya menjadi lembut nah ini bisa juga meningkatkan risiko untuk kanker payudara nah yang terakhir adalah kurang aktivitas fisik ya kurang olahraga nah makanya kalau dikatakan kalau wanita itu rajin berolahraga maka risikonya untuk menerita kanker payudara itu berkurang slide berikutnya nah ini sudah selesai ibu-ibu ya jadi harapannya ibu-ibu bisa ini bisa gak mati itu diketikan ini studentnya ini dimasukkan di ini di chat ini ibu-ibu kalau yang bisa bahasa Inggris silahkan diisi ya karena nanti kalau kita mengisi ini umpan balik ini ini nanti ibu-ibu bisa mendapatkan ini ini email ya dari know your lemon ya sebagai bentuk sebenernya ada ininya dikasih voucher ya tapi cuma sayangnya vouchernya ini hanya bisa digunakan untuk know your lemon ya dan juga sayangnya apa tokonya know your lemon ini belum bisa mengirim untuk Indonesia ya jadi negara-negara nya itu baru negara-negara Eropa Australia ya untuk Indonesia ini kita masih belum ya jadi sayangnya nah tapi nanti kalau ibu-ibu mengisi ini nanti dikirimi juga ini ya Pak breast self exam basic pemeriksaan payudara sendiri yang dasar-dasar pemeriksaan payudara sendiri dasar-dasar pemeriksaan payudara sendiri memang sayangnya lagi-lagi masih dalam bahasa Inggris ya oke mungkin itu dulu Bu Novi kita lanjutkan dengan tanya-jawab oke terima kasih Pak Doktor ya Masya Allah materinya sebenarnya sangat simpel ya kita hanya mengenal mempelajari dan mengenal tentang 12 bentuk lemons ya dan ini sebenarnya semuanya saya yakin pasti bisa untuk bisa menjadi educator ya saya katakan masyarakat nanti bisa menyampaikan materi ini kembali kepada masyarakat karena sebenarnya sangat simpel sekali seperti yang disampaikan oleh sukarin tadi ya jadi ini memang dibuat untuk masyarakat umum jadi tidak harus para praktisi kesehatan yang harus menyampaikan jadi intinya kita adalah deteksi dini kami hormati yang dan para hadirin yang saat ini masih bergabung kita buka sesi tanya-jawab Insya Allah kita sampai saat ini pukul 11 kurang 15 menit ya jadi kita nanti akan sampai sekitar pukul 11.30 ya kurang lebih satu 45 menit kita bisa sesi sharing dan bertanya mungkin ada pengalaman-pengalaman dari teman-teman peserta yang bisa kita sampaikan disini bisa nanti ditujukan juga kepada Ibu Ivo ya mungkin masih bergabung juga kepada Pak Jumatil atau mungkin dari rekan-rekan yang hadir lainnya yang saat ini juga ada praktisi kesehatan yang bisa memberikan gambaran-gambaran umum yang terjadi di masyarakat sampai saat ini oke kepada para peserta kami persilahkan untuk bertanya kita buka sesi pertama ini untuk tiga pertanya terlebih dahulu monggo kami persilahkan boleh rise head boleh langsung buka unmute-nya ya kami persilahkan kepada teman-teman boleh di kolom chat juga nah ini ada pertanyaan nih boleh tahu berapa kira-kira biaya untuk mamografi udah saya sendiri juga nggak tahu oh iya nah apakah USG lebih efektif daripada mamografi jadi memang apa dikatakan bahwa kalau mamografi itu dia bisa mendeteksi benjolan sebelum dia terasa gitu ya tapi kalau untuk masalah efektifitasnya sebenarnya itu sangat relatif ya karena memang USG ini kata dokter spesialis radiologi itu tergantung daripada apa nih keterampilan daripada dokter itu untuk menemukan benjolan ya menginterpresasikan hasil ya kemudian untuk materi jadi sebenarnya ini ibu-ibunya kalau untuk materi ini karena memang apa kita ini untuk memberikan ulang materi ini ini karena kita nih di sertifikasi gitu ya jadi harus ini kalau ibu-ibu berminat ini daftar jadi edukator bu ya nanti bisa masuk ke know your lemon makanya saya sebenarnya mengajak ya kalau ada yang berminat nanti bisa hubungi saya mungkin bisa dikasih amat ditaruh emailnya abi coba amat di chat itu jadi kalau ibu-ibu berminat nanti bisa hubungi saya nanti kalau memang ibu-ibu memerlukan nanti bisa saya kirim secara japri ya untuk materi nah ini email saya jumatil at gmail.com ya silahkan ibu-ibu yang berminat untuk materinya bisa menghubungi saya nah cuman emang nanti kalau ibu mengapa nih men-share ulang itu ya itu nggak boleh pakai know your lemon ininya ya kop dan lain-lainnya karena itu dia sudah di ada patentnya ya silahkan ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya lagi kami persilahkan kepada teman-teman yang hadir untuk bisa bergabung dan bertanya kembali ada pertanyaan tapi via WA saya Pak Dokter jadi ketika dia melakukan sadari itu yaitu di hari ke-10 setelah haid atau jari ke-10 terhitung dari hari pertama haid nah jadi memang kalau di kami ya kalau pakai know your lemon sebenarnya kalau pakai aplikasi yang iphone itu di ini atau nanti pakai android itu sebenarnya ya itu nanti ditanya anda itu haidnya berapa hari nah kemudian eh ini siklusnya berapa hari misalnya siklusnya 29 hari atau 28 hari nah kemudian nanti ditanya berapa lama biasanya anda selesai haid misalnya kita bilang 7 hari nanti biasanya dia menyarankan mulai periksa itu dari hari ke-8, 9, 10, 11 nah itu memang agak beda-beda ya di masing-masing ini apa di masing-masing literatur kalau itu kan tadi dikatakan 7 sampai 10 hari setelah selesai haid nah kalau di kita sih dibilang coba mat kembali ke ini mat ke gambar yang ada gambar iPhone tadi di slide yang ada iPhone nya nah ini ibu-ibu ya jadi kalau kita lihat di sini ya period itu artinya haid nah contohnya di sini lama haidnya itu adalah sekitar 5 hari nah kalau yang di versi kita itu waktu periksanya adalah hari ke-6, 7, 8, 9, 10 jadi sebenarnya 7, 8, 9, 10 itu adalah ini bukan setelahnya ya jadi bukan 7 hari setelah haid tapi kalau di kami di sini ya ini itu dihitung dari jadi jadi harinya hari ke-7, 8, 9 jadi kami justru menyarankan pemeriksaan itu dikatakan segera setelah selesai haid karena kenapa? karena pada waktu itu payudara sedang dalam kondisi yang sangat lembut tidak terlalu berbenjol-benjol gitu makanya di situ disebut sebagai breast check time waktu periksa payudara jadi itu segera setelah period atau haidnya selesai karena kenapa? karena nanti kalau di perisanya itu menjelang haid berikutnya itu nanti biasanya payudaranya ber benjol-benjol jadi kita biasanya agak susah untuk mendeteksi kalau ada benjolan di payudara ya oke ada pertanyaan lagi ada di kolom chat dok gejala umum kanker nah kalau gejala umum kanker itu memang kalau secara umum kalau orang kena tapi memang tergantung ibu-ibu ya kalau dia masih awal ya masih tidak ada gejala yang bersifat umum kecuali kalau kankernya sudah lanjut itu baru nanti biasanya orangnya akan merasa apa lemah tidak bersemangat tapi itu kan kalau dia sudah menyebar ke ini ke seluruh tubuh kalau untuk gejala-gejala awal itu tidak terlalu terasa itulah sebabnya kita mengajarkan deteksi dini agar sebelum dia muncul gejala ya maksudnya muncul gejala yang apa yang sifatnya umum ya itu kita bisa deteksi keberadanya makanya kita menggunakan 12 gambar tadi ya karena umumnya itu adalah gejala kanker yang bisa kita temukan pada payudara nah faktor periode sisi yang tidak dimodifikasi salah satunya adalah usia kurang dari 12 tahun itu kenapa ya nah jadi memang apa kalau di kami sendiri apa itu enggak masuk ibu-ibu itu mungkin di versi kementerian ya jadi sebenarnya kalau oh ini ibu-ibu jadi sebenarnya ini kurang ini maksudnya ini height dimulai kurang dari 12 tahun nah itu sebenarnya kalau dikatakan dengan bahasanya kami ya dia lebih banyak height maksudnya dia heightnya itu lebih lebih cepat daripada yang seharusnya sehingga dia terpapar estrogen jauh lebih lama dibandingkan dengan orang-orang yang heightnya itu normal itu maksudnya ada lagi ibu-ibu ada selanjutnya ini dok di chat mengenai faktor predisposisi ya ini tadi dijelaskan ini tadi dijelaskan ya betul oke baik terima kasih untuk para penanya kami masih buka sesi pertanyaan silahkan mungkin dari teman-teman yang lainnya silahkan boleh di kolom chat boleh raise hand ya silahkan nah mungkin terakhir kalau tidak ada Mat coba tampilkan yang impact tadi Mat nah ibu-ibu ini saya ingin tunjukkan ya nanti kalau ibu-ibu mengisi apa mengisi feedback tadi umpan balik itu coba di zoom yang Kalimantannya nah nanti akan terlihat disini di peta ini lokasi ibu-ibu ya yang mengisi misalnya kalau ibu-ibu berada di pangkalan bun nah nanti titik ini ya titik pangkalan bunnya akan muncul ya contohnya pada saat ini yang sudah mengisi dari pangkalan bun itu ada dua orang mungkin ini ibu Novi ini kali ya semuanya terus harin ya kemudian nanti nah ini tergantung seperti 14 itu di atas itu di muara teweh jadi ketika mereka mengisi di umpan baliknya dimana lokasi anda nah disitu mereka menyebutkan misalnya muara teweh koma Kalimantan Tengah eh muara teweh koma Barito Utara koma Kalimantan Tengah nah itu nanti otomatis lokasi mereka itu masuk ke dalam peta jadi sebenarnya kalau misalnya kayak apa dari palangka raya ya mengisi nanti palangka raya Kalimantan Tengah gitu nanti negaranya Indonesia nah nanti ini akan tampil disini jumlah-jumlahnya orang yang hadir ini ya nah makanya sebenarnya mengisi umpan balik itu penting untuk kami untuk mengetahui dimana saja yang pernah menerima penyuluhan Noyerlemon terima kasih Bu Novi ya kita dari sini berharap ya nanti ada bisa bergabung teman-teman yang hadir disini bahkan bisa mengajak teman-teman yang lainnya untuk bisa menjadi tim edukator dan relawan untuk penyuluhan ini karena sangat penting sekali sebenarnya ya makanya kenapa kita banyak merangkul lembaga-lembaga masyarakat yang sangat menyentuh langsung di masyarakat seperti tim penggerak PKK karena memang PKK ini sudah banyak merekat dengan masyarakat langsung jadi kita harapannya dari tim PKK ini bisa nanti bermunculan tim edukator selanjutnya harapan kita seperti itu ya dok ya ini ada satu lagi nih Bu Novi kita jawab aja ya silahkan langsung dok tadi seperti saya jelaskan masalah KB jadi memang untuk KB ini dalam buku kontraseptif teknologi ya yang buku yang zaman dulu itu memang dikatakan kalau kita mengkonsumsi apa metode KB yang mengandung hormon ini meningkatkan risiko tapi seperti saya katakan tadi memang ini ada dua hasil penelitian yang berbeda ya yang satu menyatakan apa yang meningkatkan risiko yang satu lagi mengatakan tidak cuma memang dari aspek program keluarga berencana ditinjau daripada apa manfaat yang bisa dirasakan ya jauh lebih untung kalau kita menggunakan apa ini metode KB dibandingkan dengan tidak jadi mungkin itu nanti bisa menjadi penyemangat ya ya ibu yang yang menggunakan metode KB untuk tetap bisa menggunakan ya walaupun sebagian penelitian ada mengatakan apa ini tidak tapi saya lihat akhir-akhir ini semakin banyak apa hasil-hasil penelitian yang tidak menemukan adanya hubungan yang signifikan antara penggunaan apa alat kontrasepsi dengan kanker payudara ya itu bu jawabannya gimana dari tim PKK kurahan bangkuang ya oke masih ada waktu kita sepakat aja sampai jam 11 ya dok oke masih ada waktu sekitar 4 menit silahkan kepada teman-teman yang hadir disini karena bagaimanapun ini materi yang sangat simpel tapi sangat bermanfaat sekali ya dan diharapkan nanti kita bisa semakin apa menambah luas wawasan kita mengenai pangker payudara ini oke teman-teman silahkan mungkin masih ada yang mau tanya masih ada waktu sekitar 4 menit lagi ya ya oh konsultasinya mau melalui email boleh ya alhamdulillah sudah terbuka ya untuk memberikan apa membantu kita dalam menambah wawasan kita mengenai kanker payudara ini ya ya ada lagi silahkan di teman-teman tim penggerak PKK dari kabupaten yang lainnya oh ya kembali ada yang mohon di share materinya oke yang mohon di share materi silahkan di email ke saya silahkan ya tadi materinya sudah di emailnya sudah di share di chat di atas ya yaitu Jumatulik di gmail.com oke silahkan nanti langsung mengkirim email kepada Pak dokter supaya nanti bisa diberikan materinya oh iya nanti kita share ulang ya tadi karena kalau di share di sini nggak kuat ibu-ibu itu besarnya itu 160 megabyte jadi mau nggak mau harus membukanya juga harus pakai ini ya laptop saya kemarin saya untuk bisa mendownload materi ya materinya juga memang sangat bagus dan kita ini ini ibu nanti ya mengirim email ke Pak Jum ke Pak dokter ya ya ini saya share ulang ya ada lagi silahkan teman-teman sudah habis nih ibu waktunya iya alhamdulillah ya pas pukul 11 oke untuk paparan materi sudah selesai untuk yang selanjutnya mungkin ada kata-kata penutup dari Pak dokter kepada kami semuanya supaya nanti apa ada tindak lanjut dari kami supaya nanti teman-teman bisa bergerak kembali untuk tindak lanjut dari kegiatan hari ini silahkan dok mungkin ada kata-kata penutupnya ya kami berharap dari no your lemon para bapak ibu sekalian bisa menyebarkan informasi tentang 12 kejala ini kepada keluarga kepada teman-teman ya para kerabat sehingga mereka bisa mendeteksi kanker payudara sejak ini dan harapan saya diantara yang hadir ini ada yang berminat untuk menjadi edukator seperti saya ya karena saya mimpi itu sebenarnya pendidikan seperti ini bisa kita sampaikan di yasinan-yasinan ya bayangkan ibu ibu ya yasinan itu kan ada di tiap RT nah kalau saya sendiri yang masih jalan ke tiap RT itu rasanya nggak mungkin ya nah ini harus dibantu sama ibu ibu harus ada tahap panjang tangan ya dok ya harus bisa yang ini membantu nih di semua kabupaten nanti kalau kita sudah apa sudah luring ya nggak bisa lagi seperti ini nah harus manual jadi masih banyak orang atau kalau bisa ada perwakilan satu di setiap kabupaten terima kasih ibu Nopi oh iya dah sebelum ditutup kita bisa tanya dulu ini nanti kalau misalkan kita menyampaikan ke masyarakat umum gitu ya kita pakai selebaran-selebaran seperti apa berosur atau apa itu berarti kita harus ada persetujuan langsung dari atau mungkin bisa pakai logo PKK tapi isinya materi-materi kita atau gimana karena kan nanti karena kita sudah ini sudah paten jadi kita kan kayak bisa begitu saja menyebarkan ke masyarakat tanpa ada izin terlebih dahulu jadi memang kami ini sekarang sedang ini sudah selesai penerjemahannya cuma masih belum ini dalam produksi masal nah nanti tentang seperti itu saya sudah pernah tanyakan ya karena memang ini mereka tuh ingin agar ketika mendistribusikan sesuatu itu memang bahasanya sudah sesuai dengan bahasa resmi yang ada di satu negara nah jadi memang harus apa jadi nggak boleh cuma terjemahan saya lalu disebarkan itu nggak boleh ya takutnya kalau apa nih kalau nggak sesuai dengan bahasa setempat gitu nanti masalah itu nanti saya tanyakan nanti kalau ada memang informasi nanti saya sampaikan oke terima kasih ya dok kita harapannya nanti memang kita bisa membantu ya membantu masyarakat dengan bisa menjadi tim edukator jadi sebagai pendidik yang merah ibaratnya kita belajar menjadi mengenai penyampaian apa mampu menyampaikan mengenai Yorlemon ini kepada masyarakat sehingga kita seperti yang diharapkan oleh Pak Doktor tadi di kalangan-kalangan tingkat sampai ke tingkat RT kita bisa membersahami mereka ya kalau di kabupaten pun juga kewalahan ya kita juga memerlukan tanjang tangan dari kecamatan dan juga disama kali ini saya terima kasih banget kepada teman-teman yang hadir saat ini ada dari tim penggerak PKK sampai yang ke desa terima kasih sekali lagi dan Alhamdulillah ini masih bergabung tidak ya Bu Ivo Mungkin ada pesan dari Brio mohon informasinya dari Avin suaranya hilang oh ya ada masih bergabung kah dengan Bu Doktor Bu Ivo nya disini mungkin bisa memberikan kata pengantar kepada kami semua disini nggak ada ya Bu Ivo rasanya minta izin duluan tadi Pak Atau mungkin Pak Dokter Ketirianto selaku ketua POKJA 4 Kabupaten karena geraknya otomatis biasanya untuk tim pergerakan kesehatan kita bisa melalui dari POKJA 4 ya mungkin dari provinsi nanti bisa di share kembali ke kabupaten dan kecamatan mungkin ada yang mau disampaikan Pak Dokter Monggo sebelum kita tutup silahkan Pak Dokter perwakilan dari PKK Provinsi Monggo Pak Dokter Fitri Anto nggak nggak kedengaran ya suara saya Dok dengeran aja Monggo Pak Dokter Fitri saya masih bergabung Brio silahkan Pak Dokter mungkin ada oh oke terima kasih untuk teman-teman jadi pada intinya adalah bahwa kita saya perkenaan selaku tim pergerakan PKK di Kabupaten dia POKJA 4 juga tadi berharapnya tadi dari provinsi ada yang bisa menyampaikan jika organisasi ingin luring apakah bisa dokter jadi daerah sumber di daerah mana dulu Doan ini Bu? Pak Dokternya mau diajak jalan-jalan ini? insya Allah sih bisa aja Bu kalau memang diperlukan di Kalpeng oh di Kalpeng deket aja Ma Dok jalan-jalan kalau harus jeberan kemana gitu ya insya Allah bisa ya insya Allah akan aja Bu nanti kalau sudah bisa dari eh sudah bisa luring offline nanti siap saja di diundang kemana saja insya Allah semoga berkah ya Dok ilmunya ya buat kita semuanya ada lagi? oh minta CP-nya Dok kontak person-nya Dok suaranya tidak ada Dok ibu bisa kontak pakai email atau di saya cantumin aja di nomor saya ya nanti biar bisa ibu-ibu apa nih ya safe silahkan Dok nanti 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 selesai nah ibu-ibu silahkan dipakai WA saya wah insya Allah ini sudah dicantumkan silahkan di safe ibu-ibu silahkan dicatat di safe untuk nomor Pak Dokter ini ada juga awalnya terasa lusuh tapi menguang CPT Lomon akan lebih mudah ya terima kasih ya memang ini awal tujuan tadi ya seperti sukarin sampaikan bahwa memang ingin yang simpel ya lebih simpel untuk menyampaikan dari pesan dari bagaimana sih tentang lemon kita ya oke ya ada lagi selanjutnya selanjutnya jadi teman-teman oke 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 baik terima kasih sudah dicatat ya untuk nama Pak Dokter dan juga emailnya supaya kita nanti bisa kontak langsung ke beliau oke oke teman-teman terima kasih untuk waktu yang telah berjalan kurang lebih 2 jam lebih ya tadi sekitar 2 jam setengah dari kita mulai pembukaan dan untuk acara yang terakhir adalah penutup baik terima kasih kepada semua hadirin ya kepada Bapak Dokter Cematil selaku pemateri utama dan teman-teman dan teman-teman bergerak sekat ke provinsi yang sudah menjadi panitia pada sesi kali ini dan kita harapkan kita harapannya nanti per Kabupaten bisa membentuk juga ya mungkin Dokter Jumatit juga bersedia untuk menjadi pematerinya juga mungkin dari Pangkalambun ada Dokter Zahrin yang insya Allah bisa membersamai juga dan mungkin setelah dari Kabupaten kita harapannya langsung sampai ke bawah ke kecamatan dan di tingkat desa silakan karena harapannya adalah benar-benar sampai menyentuh di masyarakat di kalangan bawah ya harapannya kita seperti itu dan untuk semua yang hadir kami sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan teman-teman dari tim penggerak PKK dan juga masyarakat umum yang hari ini bisa hadir dengan baik dan bisa mengikuti dari awal sampai akhir kita dari panitia mengucapkan banyak terima kasih dan semoga ilmu yang diberikan saat ini adalah sangat-sangat bermanfaat dan sekali lagi kami dari tim panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala hilaf dan kekurangan selama acara berlangsung tadi ada hal-hal yang kurang dalam penyampaian secara lisan ataupun mungkin dalam hal penyampaian di paparan tadi tapi insya Allah semuanya dengan tujuan dan intikat baik supaya bisa bermanfaat dengan semuanya akhir-akhir kalam saya selaku Nopi Cahyani selaku pembawa acara dan moderator pada acara sesi kali ini mohon maaf atas segala kekurangan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Mbak Nopi ya sama-sama dok banyak Bapak Ibu semua Alhamdulillah mohon izin untuk saya tutup ya iya dok terima kasih dok terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih